Sejak Desember 2023 kemarin, stok vaksin COVID-19 di Palembang kosong dan belum menerima distribusi dari Kemenkes. Dinkes Palembang menyatakan, saat ini kota tersebut membutuhkan sebanyak 12.000 dosis vaksin untuk dosis ketiga atau booster pertama. Karena capaiannya masih rendah, baru 31,82 persen atau 345 ribu orang dari total sasaran 1,4 juta orang. Rencananya setelah vaksin tersedia, penyuntikan akan dipercepat melalui 42 puskesmas yang ada di Palembang dan membuka sentra vaksinasi di pelayanan umum, seperti pusat pebelanjaan, karena masa keduluarsa vaksin yang singkat. Ditargetkan penyuntikan dilakukan terhadap 100 orang dari masing-masing puskesmas perharinya. Untuk vaksin COVID-19 sampai saat ini di kota Palembang, baik itu di gudang parmasi maupun di puskesmas, rumah sakit, saat ini kosong, habis. Kita sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan melalui Dinkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, sebanyak lebih kurang 12.000 dosis. Itu sudah kita ajukan lebih kurang 2 minggu yang lalu. Nah kalau ditanya untuk siapa, yang kita minta ini Pfizer, Dinas Pfizer, untuk semua orang yang membutuhkan vaksin. Jadi tidak terbatas di booster yang pertama ataupun booster yang kedua. Kalau ada masyarakat yang memang belum dipaksin dosis yang pertama itu tetap kita layani. Meski stok vaksin COVID-19 yang kosong, kasus COVID-19 di Palembang saat ini terkendali dengan kasus aktif berjumlah 14 orang. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.